Cari berkah Eh, aku tuh kangen tau sebenernya sama kamu tau. Eh kamu masih gak sih sering ngagetin nenek kamu pake nuklir? Udah gak pake nuklir sekarang? Pake apa sih? Pake baso depan. Eh tapi tuh kan baso depan. Ya Allah, ya Allah. Ah yang bener. Gua berasa nonton Avenger ya. Kayak Iron Man sama Hulek ngobrol. Jangan dah! Yang romantis kalemnya ADCG. Jujur ya pak, saya sebenernya kemari tuh gak ada maksud mengganggu. Gak apa-apa. Kepatulahan ini kan mau bulan suci romadon. Ya saya mau minta maaf ke Mimin. Itu doang kok sekalian selaturahmi aja. Gak apa-apa padahal bisa watch up kok sebetulnya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi gak apa-apa kan ya? Gak apa-apa. Iya kan ada tamu. Ibaik banget loh suami kamu nih. Iya kan kalo semakin banyak tamu kan semakin banyak rezeki. Berkah rumah kita gitu loh Pih. Iya kan ya? Iya bener banget loh. Eh tapi kami tuh gak berubah loh. Masa sih? Aku padahal baru filler loh. Serius? Iya nih kalo tidur filler loh. Itu iler. Itu gitu. Aku kayak. Iya Pih. Saya mau ketemu istri dia. Kamu udah punya istri sekarang. Jadi sama yang itu. Eh kamu gak tau istrinya kan lagi hamil aja. Eh Pak ini anak kedua ya? Anak keempat. Hah? Insya Allah anak keempat. Anak keempat Aldi. Alhamdulillah. Tamah lagi rezeki. Alhamdulillah Kang Sule. Kalau mau lagi bilang aja ya. Maksudnya Mami ngomong ke istrinya gitu loh Pih. Ini suami kamu mau anak lagi gitu Pih. Ya gak usah kamu yang ngomong. Oh gak usah ya. Ini Kang Sule ngomong. Kan gue bisa. Gak usah ngomong sih sebetulnya kita berdua. Biarkan urusan mereka aja. Mami tau gak? Kan Aldi Tahir ini kemaren nyalonin Mi. Serius kamu nyalonin? Iya. Kamu nyalonin? Oh kamu nyaleng? Iya. Kok gak keliatan mukanya sih? Di pajang-pajang gak ada? Ya karena emang. Gak ada modal ya? Gak ada modal ya? Tapi kemaren ini Mi dia dapat suara banyak di partainya. Untuk dapil tujuh cabang. Oh keren dong. Berapa emang suaranya? Lupa. Kok lupa sih? Karena kecil malu kali bukan lupa ya? Gak tau kan masih di itu. Oh iya masih di itu. Gue mau nanya nih di. Ketika lu mencalonkan terus ditawarkan oleh partai. Waktu itu Pak Haritanu lu ketemu ya kan? Oh gak saya yang WA Pak Haritanu. Eh DM. Pak Haritanu saya mau nyaleg dari partai Nasdem. Serius? Serius? Langsung? Kata Pak Haritanu. Nah itu Pak Haritanu. Maaf salah ketik. Ken kamu kan udah dibolehin nih masuk ke partainya Pak Harri. Itu tuh kamu nyitain lagu gak sih buat Pak Haritanu sebagai rasa terima kasih gitu? Yang tadi itu. Itu buat gua katanya. Nah. Demang-demang begitu. Oh iya Pak. Itu aja ya. Iya bener. Itu makanya trending kan. Iya bener. Yang tadinya. Tadinya di jijik jadi suka. Oh iya. Akhirnya cernyian. Iya bener. Ngapain sih? Lama-lama terus denger terus. Akhirnya nyanyi. Tapi jago juga nih. Jago juga mangetnya. Tadi eh serius nyiptain gak? Lagunya? Buat Pak Harri. Belum sih nantilah aku ciptain. Oh berarti belum. Nanti kan belum ada hitungan suaranya. Oh iya kalau udah menang baru gitu. Nah ini kan kalian ini datang kesini kan kita silaturahmi. Iya kan? Nih kalau mau silaturahmi. Biasanya nih jam segini tuh Ustadz datang kesini. Biasanya. Oh iya Pi bener. Iya biasanya Ustadz datang kesini. Jadi jangan pergi dulu ya. Hah? Pi? Kok bisa pas begitu ya? Iya. Udah diatur masaknya. Assalamualaikum. Udah kebiasaan. Pake di omongin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustadz. Tuh baru di omongin. Eh Pak Ustadz. Silahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ustadz sama sini Pak Ustadz. Gimana? Pak Sule ini kan mau nanya ya. Ya. Gua mimin ya. Saya kan baru beli banyak baju. Oh gitu. Tapi sayang ada lemarinya. Ada ga ya lemari disini mau saya pinjam? Entang. Mau pinjam beti yang. Biasanya kan orang minjem tang gitu ya. Sempurung baru denger pinjam lemari. Itu nasinya. Ustadz. Nih biasanya kalau tetangga disini ya. Biasanya minjem minjem duit. Gak. Minjem tang gitu ya. Belum ada minjem lemari. Bukan minjem. Minta namanya itu. Minta dibeliin. Kalau ada ya gapapa. Kalau ga ada yaudah saya cabut lagi. Kalau ada gapapa. Kalau ga ada ya gapapa. Udah Pak Ustadz jangan pergi dulu. Udah mendingan ngobrol dulu nih. Kebetulan lagi ada tamu. Aldita. Iya Pak Ustadz. Silahkan Pak Ustadz duduk Pak Ustadz. Gapapa nih saya duduk nih. Gapapa. Gapapa. Nah Pak Ustadz biar ngobrol-ngobrol lah kita lah. Silahkan Pak Ustadz. Jadi enak saya. Jadi enak lah. Orang ngobrol sama Aldita Head. Jadi saya keliatan saya. Sini tuh Silaturahmi kan. Mimin sama suaminya kan. Sekalian ini mumpung ada Pak Ustadz. Kita mau nanya nih Pak Ustadz. Boleh. Hukumnya Silaturahmi kepada mantan. Gimana Pak Ustadz? Kebetulan ini Mimin mantan sepaling tinju saya dulu. Iya bener Pak Ustadz. Jadi Silaturahmi itu sangat penting. Dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi barang siapa yang mau dipanjangkan umurnya. Dan dilimpahkan rezekinya. Hendaklah ia bersilaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oh. Begitu. Ya jadi. Gapapa silaturahmi aja. Tapi jangan lebay silaturahminya. Oh. Maaf ya tadi saya lebay. Gapapa. Gapapa kok. Gapapa aku kan sudah tau. Karakter kayaan kan sangat lebay sekali. Depan suami aja pegang-pegangan tangan. Pi ada orang pi. Ya orang. Masa saya ngira aja binatang. Gapapa. Jadi gitu Pak Ustadz. Jadi barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya. Dipanjangkan umurnya. Hendaknya ia bersilaturahmi. Sama mantan juga gapapa ya Pak Ustadz. Gapapa tapi jangan berlebihan. Jangan sampai pegang-pegangan tangan. Berarti mantan istri juga boleh dong. Tapi jangan berlebihan gitu ya. Jangan berlebihan. Oh. Ustadz. Kamu juga sama mantan istri kan masih bersinat. Alhamdulillah. Aku sama Buda Dewi Persik. Mama Jurja Aisyah. Ada WA Group. Oh ada grupnya. Iya. Iya. Mau invite ngapain saya di invite urusan saya apa. Berarti sama mantan juga masih boleh tupi. Boleh sama kami. Ustadz setan sama mantan sereman mana Pak Ustadz. Kalau setan sama mantan ya. Kalau setan. Setannya yang kemari Pak Ustadz. Oh iya. Kalau setan mukanya nyeremin Pak Ustadz. Kalau mantan datang tujuannya yang nyeremin. Ustadz nih. Menjelang Ramadhan nih. Pak Ustadz. Kewajiban muslim selain silatul ahmi. Itu kan ada mandi wajib. Siarah kekuburan. Iya. Dan lain-lain lain. Betul. Coba dijelaskan Pak Ustadz. Benar. Jadi selain daripada itu. Kita harus menyambut Ramadhan ini dengan sangat bersuka cita. Hmm. Jangan males-malesan. Jangan males-malesan. Happy ya Pak Ustadz. Dalam 12 bulan. Kita punya satu festival ibadah terbesar di dunia. Yaitu Ramadhan. Masa. Kita harus sambut dengan suka cita. Begitu. Dengan hati yang baru. Hati yang bersih. Gitu. Karena tetangga kita Mi. Kenapa? Pas begitu mau menjelang Ramadhan ya Pak. Ya puasa lagi. Nggak makan siang lagi nih. Itu kan nggak bener ya. Nggak boleh. Harus nggak kita sambut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Belum tentu tahun depan kita bisa ikut bulan puasa lagi. Benar. Eh. Ada Pak Ustadz. Iya. Iya. Bior. Maaf ya nggak bisa salaman. Bukan Muhrim. Hei. Hei. Bagus. Bagus. Btw. Eh bener kan. Btw tayang DSL Media. Iya. Balai Tawa warga. Balai Tawa warga. Mau main nggak? Mau. Mau. Apanya? Iya. Kok apanya? Ini. Kebetulan ada Pak Ustadz. Ya. Aku ada beberapa pertanyaan nih. Boleh. Aduh dia jawab aja ribet gimana-banya. Pertanyaan siapa? Pertanyaan titipan. Pertanyaan titipan. Ya dari kru. Gak usah mau. Semua bedanya. Dari aku sendiri. Nah ini kamu bawa apa dulu ini? Ya kalau titipan dari orang lah bukan dari kamu. Hei. Eh aku ngomongnya apa kak? Dari siapa? Eh kan kita disini ngapain nanya siacong. Oh iya. Eh kita buka aja deh. Buka? Mau gak? Buka puasa kan ini masih siang. Bukan bukan buka puasa. Buka ini loh. Oh. Oke. Apa itu? Kita buka disini ya teman-teman. Oh kamu kan nyambang tadi udah buka. Apa nggak buka? Lah iya kan makanya udah buka. Iya kan aja udah buka. Oh iya. Oke. Siapa yang pegangin? Kamu sekolah di playoper. Maksudnya pegangin ini kenapa? Iya ini adalah talu. Kain. Garingan ayam. Ayam gemoy. Oke. Oke bos. Taruh sini ya. Itu si gemoy ya. Oke. Taruh sini ya. Harus. Oke kita pecahkan dulu ya celengan ya. Mas kenapa dipecahin? Kenyan gak ada tuyulnya kan kak. Masa di dalam ayam celengan ada tuyul? Eh kamu konsep dari mana kok bisa tau di celengan ada tuyul itu? Berita dari mana kamu? Itu dari anak-anak SD kalau bilang jangan beli celengan yang ayam ya karena ada tuyulnya. SD mana? Baru denger ya. Baru denger. Baru denger. SD kamu. Iya. Di daerah rawan banjir. Ditaruh. Gak pernah banjir nih. Ditaruh. Ya udah gila. Terus aja sama keluarganya. Oke. Udah siap buat dipecahin siap. Siap. Bang Aji. Bang Aji. Bang Aji. Bang Aji. Iya namanya Aji. Bang Aji. Bang Aji. Bang Aji. Bang Aji. Satu, aduh takut. Lah dia yang punya itu, dia yang takut. Satu, dua, tiga. Gini aja. Nah. Wow. Wih. Nih dari zaman nenek gue putsa mecahin celengan emang begitu ini maksudnya dipercayain pertanyaannya ada disini kamu baca ya betul ya ya ngasih tau kembali nah gitu oke pertanyaan pertama kasih paham Ustadz Ustadz masih paham Ustadz oh maksudnya Ustadz kasih paham iya kasih paham Ustadz kata dia iya salah-salah ini tadi dia salah harusnya gini kasih paham Ustadz nih ada pertanyaan gitu bukan kasih paham Ustadz Ustadz terus aja Ustadz harus kasih paham Ustadz Ustadz yang lain oh dan angka 2 aja sih apa 2 nya? ini ada angka 2 itu Z Ustadz Ustadz maaf ya guys aduh gak tau eh pion lagian kalo titipan ngapain lu repot-repot masukin celengan coba terus bawa martir selimut tuh kacau gak usah nsebutin oh iya eh ini saya baru bangun loh studio jangan bocor-bocorin semua lah udah salah gimana Pak Ustadz pertanyaan katanya apa yang harus dipersiapkan di bulan puasa selama alarm selain daripada alarm selain daripada alarm ya buat sahur yang pertama tekad yang harus kuat yang pertama yang kedua stamina yang harus baik jadi jangan sedih-sedih jangan galau-galau ini semangat pokoknya harus luar biasa Ramadan kali ini kita harus menjadi pemenang disini gitu insyaallah kalau misalkan baru putus gimana sih kayak biar gak galau gitu misalnya biar gak galau ini kan tentang puasa biar lu curhatnya ntar aja tapi bagus juga oh iya kan kalau misalkan orang baru putus terus gak galau males puasa kan jadikan malasa misalnya lagi puasa nih Pak Ustadz lagi puasa tapi putus rasanya ingin nangis tapi kalau nangis batalkan kalau nangis dalam hati aja batal gak? kalau nangis dalam hati batal gak? iya kecuali lu dalam air nangis sambil minum baru batal tapi bagus itu kalau nangis dalam hati doang gitu Pak Ustadz sedih galau murung tapi kita lagi menjalani puasa gak apa-apa gak apa-apa tapi ada tips ada tips supaya kita gak galau untuk di agama kita bacakan hasbunullah wa ni'mal wakil ni'mal maulah wa ni'mal nasir insyaallah semua kegalauan kita akan hilang kalau misalkan kita nangis ya tapi keluar kupon batal gak kita langsung berhandari seru ya eh tiba-tiba wah seru ya breathing dulu breathing breathing wow setelah mendengar pertanyaan-pertanyaan tadi nah nah kita semua sudah terisi ya otaknya mendengar jawaban kita eh lu kali aduh aduh wah setelah mendengar jawaban-jawaban tadi aku terisi ya apanya otaknya cekrek hahaha yas uh y??? yes Roden cari berkah wp unm